Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahik Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Pestermeyer melawan Edward Matterbeck pada tanggal 28 Oktober 1990 di Wiena. Yang dimulai dengan G4, group opening, dibalas D5, gajah G2, kuda C6. Yap, disini pion G4 memang dibiarkan sebagai umpan, tapi hitam tidak terpancing dengan pion gratis tersebut. Karena misalnya disini gajah makan pion, maka putih akan bereaksi dengan pion C4. Ancam pion D5 2x, dan pancing pion agar gajah mendapatkan pion B7. Lalu mendapatkan benteng. Kalau kuda F6 jaga pion, putih menteri B3, perkuat ancaman ke pion D5, dan ancam pion B7. Disini hitam dalam masalah, kalau mengembalikan gajah, maka pion makan pion, sampai disini tingkat kemenangan putih meningkat. Dikarenakan pasifnya posisi hitam, karena kembali bertahan. Sebab itu disini hitam tidak tergiur dengan pion gratis, dan pilih kuda C6. E4, tantang pion, pion kali E4. Gajah makan, kuda F6, ancam gajah, dan pion luakari. Gajah makan kuda, skap, pion makan. G5, ancam kuda, kuda menghindar ke D5. D3, E5, menteri E2, ancam pion. Gajah D6, jaga pion. F4, ancam pion yang terpin 2 kali. Hitam rukade, lepas pin. Pion kali E5, gajah makan. Tentunya gajah tak bisa dimakan, karena akan skakster. Jadi disini putih pilih memindahkan menterinya ke G2. Benteng E8, tekan laju raja, kuda menutup. Sekalian buka kemungkinan rukade. Namun hitam tidak membiarkan itu terjadi dan membuat langkah gajah kali B2. Tantang gajah dan ancam benteng. Paksa gajah makan gajah. Lalu kuda F4, ancam menteri dan kuda yang terpin 2 kali. Menteri kali C6, ancam benteng. Hitam, benteng kali E2. Skak. Paksa raja bergerak, yang disini ke D1. Lalu gajah G4. Buka penjagaan untuk benteng dan ancam di skaper skak. Raja menghindar ke C1. Dan mier kuda kari D3. Skak. Sampai disini putih menyerah. Karena kalau dilanjutkan, ada 2 pilihan untuk putih. Yang pertama, jika raja kembali ke D1, maka benteng F2. Di skaper skak. Menteri menutup. Gajah makan. Skak mat. Kemudian yang kedua, jika putih pilih makan kuda. Maka menteri kali G5. Skak. Raja harus ke D1. Benteng F2. Di skaper skak. Menteri menutup. Gajah makan. Skak. Paksa raja ke E1. Lalu menteri E3. Skak mat. Sebuah game yang luar biasa dari Estormir. Yap. Selanjutnya kita akan menjawab puzzle yang kemarin. Yang disini jawabannya adalah kuda F6. Skak. Pion tidak bisa makan kuda karena sedang terpin. Jadi raja pindah ke halapan. Lalu pion kali G7. Skak. Kuda makan. Menteri kali H7. Skak. Kuda makan. Kemudian benteng mengakhirinya dengan benteng makan kuda. Skak mat. Dan seperti biasa. Kauan-kauan bisa melihat puzzle berikut. Dan memecahkannya. Dan kita akan membahasnya di video selanjutnya. Ya. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam Pecinta Catur.